Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... I. Berita dari Kelenteng Sampokong, Semarang. Apakah benar telah ditemukan dokumen di Kelenteng Sampokong mengenai Sunan Muria? Jawabannya adalah ya. Hal tersebut bermula ketika pada tahun 1928, Portman menjadi Akting Advisor for Insulance Zaken van Het Binen Lans Bestur di Batavia, yakni semacam pejabat penasehat urusan pemerintahan dalam negeri di Jakarta kala itu. Pada tahun itu, Portman ditugaskan oleh kolonial Belanda untuk menyelidiki apakah benar bahwa Raden Patah adalah orang Tionghoa. Akhirnya, Portman berangkat ke Semarang. Kebetulan sekali, pada waktu itu sedang terjadi pemberontakan oleh kaum komunis, maka baginya adalah kesempatan yang baik, yakni sebagai alasan untuk menggeledah Kelenteng Sampokong tersebut. Setelah mencari dan mencari, pada akhirnya Portman menemukan dokumen yang kemudian dijadikan sebagai penyelidikan. Dikatakan dalam dokumen tersebut, tidak hanya Raden Patah saja yang dikatakan sebagai orang Tionghoa, tetapi tokoh-tokoh kerajaan Islam Demak lainnya dan banyak di antara para wali Songo adalah orang-orang Tionghoa belaka. Kesimpulan itu dihubungkan pula dengan keterangan dan dokumen yang ditemukan di Kelenteng, Talang, Cirebon. Namun hasil penelitian Portman itu, atas permintaannya sendiri tetap dirahasiakan oleh pemerintah kolonial Belanda, hanya boleh digunakan di kantor oleh pejabat-pejabat tertentu, dengan alasan demi ketentraman Pulau Jawa. Karena jika hasil penelitian itu diketahui oleh umum secara luas, sudah pasti menembulkan kegoncangan dalama masyarakat Islam Pulau Jawa, di kalangan masyarakat Tionghoa mungkin timbul rasa kebanggaan. Karena di antara orang-orang Tionghoa perantauan terdapat orang-orang penting baik dalam ketata negaraan maupun dalam kehidupan keagamaan, maka tidak sembarang orang yang boleh membacanya, kecuali hanya dapat dibaca di kantor-kantor saja oleh pejabat-pejabat tertentu. Hasil penelitian Portman itu termuat dalam preambule suatu prae-advis, perasaran, kepada pemerintah kolonel Belanda, dan perasaran tersebut diberi tanda GZG singkatan dari Geheim Zergeheim, yang artinya, sangat rahasia, ditambah dengan keterangan Witsluiten Fordiens Gebruik Ten Kantor, yang artinya, hanya boleh digunakan di kantor saja. Perasaran Portman tersebut dalam bentuk cetakan, tetapi jumlahnya hanya lima buah saja dengan tanda angka, perasaran itu dimaksudkan terutama hanya bagi. Perdana Menteri Cholijin Gubernur Jenderal Hindia Belanda Menteri Jajahan Arsip Negara di Rieswig, Den Haag, tentunya Portman sendiri pasti memiliki satu eksemplar. Perasaran Portman itu masih terdapat di Nederland, yakni di gedung Rieswig. Portman sendiri meninggal dunia pada tahun 1951 di Forbert, kiranya eksemplar Portman jatuh ke tangan ahli warisnya, yaitu Ir, Mangaraja Onggang Parlindungan, Putra Sutan Martua Raja. Ii, Sunan Muria Keturunan Cina, menurut berita dari Kelenteng Sampo Kong, ternyata Sunan Kalijaga yang seorang wali yulah, di antara wali Songo yang terkenal di Jawa, adalah seorang Kapten Tionghoa di Semarang. Nama aslinya adalah Gansi Chang, demikian pula Sunan Ampel alias Bong Sui Ho, Sunan Kudus alias Jatik Su, dan Sunan Gunung Jati alias Toh Abo. Sedangkan Sunan Bonang, Sunan Giri, dan Sunan Muria adalah sebagai peranakan orang-orang peranakan Tionghoa Belaka, dan ketiga beliau ini tidak pandai berbahasa Tionghoa karena hidup dalam masyarakat Islam di Jawa. Bab 2 Makam Sunan Muria Letak Makan Sunan Muria di Kudus Ii, Cholo dan Bukit Muria di sebelah utara kota Kudus dengan jarak 18 km, terdapat desa bernama Cholo. Desa Cholo ini terletak di lereng Bukit Muria, yakni sebuah bukit dari beberapa puncak di Gunung Muria yang tingginya 1.600 meter lebih. Di atas Bukit Muria itulah letaknya Makam Sunan Muria, di belakang masjid yang konon dibuat sendiri oleh beliau. Mengapa bukit atau gunung itu dinamakan Muria? Menurut hipotesa Solihin Salam, dalam bukunya Kudus Purbakala dalam Jerjuangan Islam Terbitan Menara Kudus halaman 47-50, berpendapat bahwa nama Muria itu diidentifikasikan dengan nama sebuah bukit di dekat Yerusalem, Palestina. Di dekat Yerusalem atau Darussalam sana yang terdapat juga disebut Baitul Magdis, ada sebuah bukit yang bernama Gunung Muria, di mana Nabi Daud dan Nabi Sulaiman dahulu membangun sebuah kanisa. Perlu diketahui bahwa nama kota Kudus mungkin diambil dari sebuah inskripsi tentang berdirinya Masjid Menara Kudus, yang dibangun oleh Sunan Kudus pada tahun 956H-1549M, yang mengatakan bahwa kota ini bernama Al-Quds. Maka nama Muria mengingatkan kita pada nama di dekat kota Baitul Magdis atau Yerusalem atau Darussalam itu. Desa Cholo dijadikan obyek pariwisata oleh pemerintah daerah Kudus. Di sana telah berdiri banyak vila, dengan hawanya yang sejuk, terdapat sebuah grojogan atau air terjun, curug, bernama Montel. Bila hari Minggu, banyak orang berekreasi, terutama pada hari-hari ramainya ziarah ke Makam Sunan Muria, yakni pada hari Kamis Legi dan Jumat Pahing. I. Makam Sunan Muria dan Masjidnya Sunan Muria dimakam-kam di atas puncak bukit bernama Bukit Muria. Dari pintu gerbang masih naik lewat 100 tangga, telundagan, menuju ke komplek makamnya, yang terletak persis di belakang Masjid Sunan Muria. Mulai naik dari pintu gerbang pertama paling bawah hingga sampai pelataran masjid, jaraknya kurang lebih 750 meter jauhnya. Setelah kita memasuki pintu gerbang makam, tampak di hadapan kita pelataran makam yang dipenuhi oleh 17 batu nisan. Menurut juru kunci, itu adalah makamnya para prajurit dan para punggawa, orang-orang terdekat, ajudan, dan semacam patih dalam keraton. Di batas utara pelataran ini berdiri bangunan cungkup makan beratapkan sirap dua tingkat. Di dalamnya terdapat makamnya Sunan Muria. Di sampingnya sebelah timur, ada nisan yang konon makamnya putrinya perempuan yang bernama Raden Ayu Nasiki. Dan tepat di sebelah barat dinding belakang Masjid Muria, terdapat makamnya panembahan pengulu Jogodipo, yang menurut keterangan juru kunci adalah putra sulungnya Sunan Muria. Bab tiga cerita yang beredar cerita rakyat yang berdar di sekitar Sunan Muria. Banyak cerita rakyat yang ada kaitannya atau dikaitkan dengan riwayat Sunan Muria. Namanya saja sudah cerita rakyat, tentunya tidak mempunyai sumber-sumber otentik yang dapat diakini kebenarannya, kecuali hanya cerita yang tersebar dari mulut ke mulut, hidup di kalangan masyarakat dari masa ke masa. Masyarakat yang tentu saja terdiri dari berbagai golongan dan berbagai macam kepercayaan serta latar belakang pandangan hidupnya, mustilah ada yang bukan dari golongan Islam, dan mungkin juga tidak senang terhadap Islam. Karena Sunan Muria adalah seorang tokoh mubalih Islam, seorang wali dari wali Songo, maka tidak menutup kemungkinan adanya pihak yang pro ataupun kontra terhadap pribadi atau misi yang dibawa Sunan Muria. Nah, disinilah salah satu sebab munculnya cerita-cerita rakyat yang terkadang bersifat negatif terhadap pribadinya kanjeng Sunan yang mungkin saja dikaitkan dengan Islam, lepas daripada apakah benar atau tidak terbuktinya semua hal-hal negatif pada diri pribadi Sunan Muria itu sendiri. Namun dalam segi-segi tertentu mungkin ada kesenjangan, entah berapa kadarnya, berupa maksud-maksud tertentu untuk mendiskreditkan Islam secara tidak langsung. Berikut adalah beberapa cerita rakyat yang ada kaitannya atau dikaitkan dengan Sunan Muria itu ialah sebagai kisah-kisah berikut. M-A-L-I-N-G-K-A-P-A perhelatan telah dimulai dengan hikmatnya, tamu dari jauh dan dekat telah lengkap datang, terutama para muridnya Sunan Ngerang, antara lain termasuk Sunan Kudus, Sunan Muria, Adipati Pathakwarak dari Mandalika Jepara, Kapa dan adiknya, Gentiri, dan lainnya. Sunan Ngerang, Kiai Ajeng Ngerang, di Ngerang Juana, malam itu memang sedang melaksanakan hajat syukuran hari ulang tahun putrinya yang sulung bernama Roroyono, genap ulang tahun kelahirannya yang ke-20. Ketika Roroyono bersama adiknya Roro Pujiwati keluar menghidangkan minuman dan makanan, ada sepasang mata yang tak berkedip memandangnya, debarang jantungnya Adipati Pathakwarak menggigilkan kedua bibirnya, melihat sonanya Roroyono, terasa ada sinar bulan warna perak yang menerangi resepsi malam itu, tak lain adalah dari gadis yang menjadi pusat seluruh perhatian malam itu, yaitu Roroyono. Adipati Pathakwarak sudah tidak bisa menahan nafsu, Adipati berniat menculik Roroyono. Malam pun telah larut, semua tamu dekat telah pulang, dan para tamu jauh, termasuk Adipati Pathakwarak, masih berada di rumah Kang Jeng Sunan, semua telah tidur pulas, kecuali Adipati yang masih memikirkan bagaimana agara bisa menculik Roroyono. Maka gemparlah malam itu, Dewi Roroyono diculik Adipati dan dibawa lari ke Mandalika, keling. Kang Jeng Sunan ngerang lalu mengumumkan sayembara, barang siapa yang dapat merebut kembali putrinya, Roroyono, dan dibawa kembali ke ngerang, lelaki tersebut akan diperisterikan dengan Roroyono. Setelah sayembara diumumkan, semua muridnya tidak ada yang berniat untuk unjuk jari. Hanya Sunan Murialah yang mengacungkan tangannya, sanggup mengejar Adipati Pathakwarak dan merebut kembali Dewi Roroyono. Namun dalam perjalanannya ke Mandalika, di tengah jalan, Sunan Muria bertemu dengan kapa dan adiknya, Gentiri. Dalam pembicaraan mereka bertiga, terjadilah kesepakatan, bahwa kapa dan Gentiri lah yang menjalani sayembara merebut Roroyono ke Mandalika. Adapun bila nanti berhasil dalam tugas, yang memiliki Dewi Roroyono adalah Sunan Muria. Hal ini disepakati karena kapa dan Gentiri adalah muridnya Sunan Ngerang yang termua, dan keduanya bersedia berbuat demikian karena menghormati Sunan Muria sebagai murid yang senior, berwibawa, dan terhormat dalam masyarakat. Dalam memperebutkan Roroyono dari tangan Adipati Pathakwarak itu, kapa dan Gentiri mendapat bantuan dari seorang wiku di Pulau Seprapat, Juwana, maka berhasillah kapa dan Gentiri membawa kembali Sang Dewi Kengerang. Untuk menghargai jasa kapa dan Gentiri, meskipun Roroyono jadi diambil istri oleh Sunan Muria, kapa dan Gentiri diberi tanah buntar, yang mana kedua orang itu menjadi penguasa tanah tersebut. Namun dunia tidaklah berputar tenang, terkadang digoncang gempa pula, hati pun bergejolak, tak selurus anak panah, setiap saat berubah, tentu saja perubahannya terkadang menyimpang dari pedoman. Demikian pula hati kapa dan Gentiri, dahulu yang dengan relanya menyerahkan tenaganya demi menghormati kesenioran dan kewibawaan Sunan Muria, semua itu terlupakan, yang memenuhi hati dan perasaannya sekarang hanyalah bahwa Dewi Roroyono itu mempunyai pesona yang menakjubkan sehingga mengganggu tidurnya di setiap malam dan mengganggu kerjanya di setiap saat. Kapa dan Gentiri telah sepakat akan merebut Roroyono dari empunya, yakni Sunan Muria, sudah barang tentu bahwa tindakan ini adalah suatu pengkhianatannya, dengan janji yang tidak kepalang tanggung dan suatu kedurhakaan, namun apa mau dikata bila nafsu jahat telah mengalahkan pertimbangan batin yang bening. Gentiri lah yang melaksanakan maksud jahat itu, akibat tindakan yang gegabu itu, Gentiri menemui ajalnya di padepokan Muria oleh para murid yang sedang menjaga keamanan. Mendengar kematian adiknya, Kapa langsung berangkat ke Muria dengan tujuan yang sama seperti semula, mencuri pujaan hatinya, dan kali ini berhasil, Roroyono dibawa lari ke Pulau Seprapat, tetapi di sana Kapa mendapat keputusan dari Sang Wiku Lodang Datuk, bahwa perbuatan Kapa itu merupakan tindak kejahatan besar, namun keputusan yang adil dari Wiku Lodang Datuk itu tidak diterima baik oleh Kapa, bahkan Kapa mencaci maki Sang Wiku. Ketika itu, telah sampailah di Pulau Seprapat salah seorang muridnya Sunan Muria, tentu saja terjadi pergulatan antara kedua kesatria tersebut, dan meninggallah Kapa yang menjadi maling itu, akhirnya Dewi Roroyono dapat dikembalikan kepada pokan Muria dengan selamat, berkumpul lagi dengan Sunan Muria, Kangjeng Sunan Muria. Demikianlah kisahnya Kapa yang menjadi maling pencuri, tetapi di dalam cerita rakyat, nama Kapa itu terkenal dengan maling Kapa. M-E-N-C-A-R-I-A-Y-A-H Seorang pemuda tampan, terampil, gesit, dan enerjik bernama Kebo Anabrang, Kebo Anabrang, dengan sopannya menghadap Kangjeng Sunan Muria di padepokannya. Sang pemuda mengaku bahwa dia adalah putranya Kangjeng Sunan Muria. Sejak kecil memang dia tidak pernah melihat ayah handanya itu, dan setelah dewasa ini dia baru diberitahu oleh ibunya bahwa ayahnya adalah seorang Sunan, yakni Sunan Muria. Akan tetapi pengakuan sang pemuda itu ditolak keras oleh Sunan Muria, beliau berkata bahwa beliau tidak merasa mempunyai anak yang bernama Kebo Anabrang. Namun meskipun Sunan Muria menolak pengakuan sang pemuda, Kebo Anabrang tetap berusaha meyakinkan Kangjeng Sunan dengan bukti-buktinya sendiri yang dibawa dari ibunya, bahwa dia benar-benar adalah putranya Kangjeng Sunan Muria. Karena Kebo Anabrang terus-menerus mendesak, maka Sunan Muria akhirnya bersedia mengakui bahwa Kebo Anabrang adalah putranya, asal dia dapat memenuhi syarat. Syaratnya ialah Kebo Anabrang harus dapat memindahkan salah sebuah pintu gerbang yang ada di Kerajaan Majapahit ke Gunung Muria dalam waktu satu malam saja. Menurut yang empunya cerita, Kebo Anabrang sungguh dapat membawa salah sebuah pintu gerbang yang diambilnya sendiri dari Majapahit dibawa ke Gunung Muria. Tetapi sial bagi Kebo Anabrang, karena bersamaan dengan saat itu, di Juwana, di sebelah Timur Pati, ada juga seorang pemuda yang sedang menuju ke Majapahit dalam rangka mengikuti sayembara memindahkan pintu gerbang Majapahit. Sayembara tersebut adalah untuk memperebutkan seorang putri cantik bernama Roro Pujiwati, putrinya Kiai Ageng Ngerang. Karena banyak pemuda yang menginginkan Roro Pujiwati menjadi istrinya, maka banyaklah yang melamarnya ingin mempersunting putri jelita tersebut. Maka cara satu-satunya untuk menolak dan sekaligus menyeleksi mereka adalah dengan mengajukan persyaratan berat, yaitu barang siapa yang sanggup memindahkan pintu gerbang Majapahit di Majapahit ke Juwana, Nergang, maka dialah yang akan diterima menjadi suami Roro Pujiwati. Raden Ronggo Kutra Adipati Ronggojoyo dari Kadipaten Pasetanan Pati ikut dengan niat berkobar mengikuti sayembara itu. Setelah sampai di Majapahit, Raden Ronggo kecewa karena dia mengetahui bahwa telah ada seorang pemuda dari Muria yang membawa lari sebuah pintu gerbang. Dengan hati berdebar, dia kembali mengejar pemuda yang telah mendahuluinya, yakni Kebo Nabrang. Sesampainya di suatu tempat, Raden Ronggo menjumpai Kebo Nabrang sedang bingung mencari perlengkapan pintu gerbang yang jatuh. Perlengkapan yang jatuh itu ialah Ganjelawang, ganjal pintu dari pintu gerbang yang di bawahnya. Desa tempat jatuhnya ganjal pintu itu dinamakan Jelawang hingga sekarang. Mulai dari desa yang hingga sekarang bernama Jelawang itu, terjadilah saling kejar-mengejar dan bergulatan seru memperebutkan pintu gerbang antara kedua orang pemuda, yakni antara Kebo Nabrang dengan Raden Ronggo. Kebo Nabrang yang telah berhasil membawa pintu gerbang itu dihentikan oleh Raden Ronggo, dan terjadilah perkelahian saling adu kekuatan, saling menghatam dan adu kesaktian. Konon, pertengkaran antara kedua pemuda itu diketahui oleh Sunan Muria. Beliau pun menuju ke tempat dua pemuda yang bertengkar, karena tempat tersebut amat ceto welo-welo tampak dengan jelas bagi beliau, tempat tersebut hingga sekarang dinamakan Desa Toewelo. Setelah dilerai oleh Sunan Muria, kemudian diperintahkan oleh beliau, barang siapa yang dapat mengangkat pintu gerbang itu, maka bolehlah dibawa. Ternyata Raden Ronggo tidak kuat mengangkatnya oleh Sunan Muria. Raden Ronggo diberi sebuah palangnya, yang kemudian dibawa ke Juwana, diberikan kepada Kiai Ageng Ngerang. Tetapi Kiai Ageng Ngerang tidak mau menerima hasil sayembara tersebut, karena yang diminta bukanlah palang pintu, tetapi pintu gerbangnya utuh. Karena jengkel dan marahnya, palang kayu itu diayunkan kepada Roro Pujiwati. Namun suatu keajaiban terjadi saat itu, palang kayu tidak mengenai Roro Pujiwati, tetapi terdengar suara gelap, halilintar dalam bahasa Indonesia, dan ketika itu pula malam menjadi gelap gulitam, padahal malam TGL, 15 Syaban, ruah, dan lenyaplah pula Roro Pujiwati tanpa bekas, entah kemana. Tempat itu kemudian dinamakan si gelap, persis di KM1 sebelah barat kota Juwana. Dan jembatannya dinamakan pula jembatan si gelap. Hingga saat ini, setiap tegel, 15 Syaban banyak sekali muda-mudi yang beramai-ramai memeriahkan malam Purnama dengan tujuan minta berkah kepada roh halus yang Roro Rekso menjaga jembatan si gelap. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, konon yang menjaga jembatan si gelap itu adalah rohnya Roro Pujiwati. Begitupun banyak orang yang percaya juga. Sementara itu, Kebona Brang dipersilakan membawa pintu gerbang Majapahit ke Gunung Muria. Tetapi baru saja diangkat, terdengar koko ayam bersahutan, bertanda hari telah pagi. Padalah syarat diakuinya menjadi putra Sunan Muria ialah dapat memindahkan pintu gerbang dalam waktu satu malam. Maka Kebona Brang akhirnya gagal total pula memenuhi syarat yang diminta oleh Sunan Muria itu. Dan oleh Kang Jeng Sunan Muria, Kebona Brang diperintahkan menjaga pintu gerbang Majapahit itu hingga meninggalnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.